oke sebelum lanjut ke video boleh dong subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan dan jangan lupa like and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu di channel saya kembali saya kali ini membuat mixer dua channel yang rakitan sendiri harganya sangat terjangkau sekali seperti ini untuk channel yang pertama dan ini yang channel kedua dan ini potensi ini saya untuk pakaikan input audio langsung ke master mixernya ini master mixer ini potensionya ekor yang ini untuk ekor dan lihat seperti ini penampakannya ini tombol on off saya pakai switch yang kecil ini yang channel nomor satu channel nomor dua dan ini input untuk audio ini output untuk ke powernya ke power amplifinya dan ini saya juga outputnya ini tak pakaikan untuk cek ke soket HP ini audio inputnya untuk inputnya ke mixer oke kita langsung saja kita lihat rangkaiannya yang di dalam seperti apa seperti begini penampakannya yang ini tadi yang input channel nomor satu ini input channel nomor dua ini soket RCA sebelah sini untuk output sebelah sini untuk inputnya mixer nah seperti ini untuk kabelnya harusnya pakai kabel yang ini cuma saya kehabisan jadi pakai kabel yang gede ini saya menggunakan trafo 1 ampere trafo cd ambil 12 dan untuk power supply nya nanti saya kasih skemanya di gambarnya seperti begini skemanya untuk gini saya menggunakan dua IC regulator 4 buah kapasitor 3300 mikrofarad 35 volt dan seperti ini penampakannya ini mixer pot channel satu ini channel dua ini di bagian echo nya saya menggunakan echo yang pakai IC dengan satu potensiometer dan ini untuk masternya saya menggunakan 3 potensio seperti ini penampakannya master mixer 3 pot ini saya posisi di balikpapan Kalimantan Timur satu potensi satu channel mixer ini kemarin saya beri sekitar 50 60 untuk satu satu PCB nya ini mixer ini kemarin saya beli untuk di echo nya sekitar 40 50 untuk master nya kemarin sekitar 40 ribu nah oke langsung saja kita tutup dan untuk pengetesan mixer rakitan 2 channel ini oke sekarang kita lanjut untuk pengetesan mixer rakitan 2 channel ini ini box nya saya memakai bekas receiver parabola yang sudah tidak terpakai jadi saya ini ini kita fungsikan sebagai mixer ini seperti ini ini adalah output nya yang ke power nya nah ini kabel nya ini saya pakai power rakitan juga yang biasa oke kita coba tes nyalakan saya pakai inputnya pakai bluetooth terus pakai bluetooth saya konekkan pakai konektor ini saya sambung masuk ke input ke input 2 nya Oke kita tes nyalakan war powernya kita tes nyalakan juga saya pakai kita coba tes pakai kita coba tes pakai ini cek satu cek satu cek satu satu suara 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 Oke Lord sebelum saya mengakhiri minta tolong subscribe dan like-nya semoga yang subscribe dan like di channel saya semoga diperbanyak kerisikinya amin Oke terima kasih selamat berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati